Hai Oke bosku kita kembali lagi di channel MRS Reswalk ya kali ini kita kedatangan supra fit new nih bosku ini sebenarnya motor ini sudah lama di sini karena honornya ini garap sasis kaki-kaki sama garap mesinnya ya bosku dan ini peleknya sudah kita pasang sama armnya tuh masuk sudah kita pasang lampu dan speedometernya juga sudah kita pasang ini bosku so kita sebilkan kalau udah hidup mesinnya bosku di sini mesinnya minta di garap karena di sini mesin supra ini spek CC nya kecil ya bosku di di sini onernya pengen digarap dan kebetulan onernya di sini minta bikin ke-4 bosku dan ini kita belikan head paket yang supra buat apa supra yang buat PNP di kelep 4 ini ya bosku ini headnya yang sudah PNP an bosku mereknya XGP racing nih bos mereknya XGP racing dan ini ukuran platnya 1719 apa berapa tadi ya ukuran platnya kita coba ukur bosku ukuran platnya yang X17 yang in 19 ini bosku nih supra plat 4 paket isiannya sudah pulisi ini buku headnya sudah ada templarnya dan juga ada perklapnya ini ada bau tambahnya juga karena ini PNP an jadi perlu ditambah juga deh bagian hancarnya ini bau tanamnya dan ini no kenasnya sudah dibawain juga mungkin nanti ini kita langsung pasang saja benarnya ini kalau pengen enak ini harus dibikin ulang ya bosku kita harus tambah daging kita bubut ulang kalau pengen enak cuman kebetulan di sini kita coba bawaannya dulu seperti apa di sini bloknya sudah kita burung bosku bloknya ini kita lemer pakai diameter lima empat ya bosku ini lima empatnya sebenarnya kurang 10 mikro karena di sini kita pistonnya pakai piston karisma operasi 150 ini bosku jadi ini lima empatnya kurang ini masih hanya supaya nanti kalau ngasih bisa di lemer lagi bosku ke operasi 175 kita cari kompresi yang rendah saja karena head ini pasti kompresinya padat di kita pistonnya cari yang ngedung bosku dan kebetulan di sini askerknya ini sudah pakai sudah kita ganti yang pindah torsi sama naik setruk bosku di sini setruknya sudah pakai 57 bosku ya sepertinya kita ganti baru untuk bekasnya itu bosku ada di bak kopling nama bak koplingnya head headnya itu bekasnya sini askerknya kita ganti baru pakai langkah 57 tahun naik 2 mili ini abisku dan bak kopling di sini pakai bak kopling Honda karbu ini pakai krc pwk 28-30 pwk 28 ya krc bosku ini CDN nya kita ganti pakai BRT remote yang 24 step ini pakaian yang punya karisma ini ya bosku pakaian yang punya karisma dan pick up nya harus dirubah bosku ini pick up nya sudah kita majuin dan maneknya kita bubutin ya bosku supaya enteng sprocket ini masih pakai standarnya kampasnya kita buang ya bosku kampasnya sudah kita lepas dan apa lagi bosku ini perpatnya kita akan dipakai yang kuningan sama gear timing ini kita akan dipakai yang geseran ini supaya bisa kita setel kurangnya gimana nih as pompa oli nya kita di sini sudah dibawain ini karena kita skreknya ini beli online sudah dibawain dengan pompa oli yang bubutan ini bosku karena ini ini setrukan jadi pompa oli nya dibubut dikarenakan krengkesnya ini masih pakai krengkes standar ya kita bosku pompa oli nya masih pakai standarnya belum pakai yang bangau atau garuda itu kan sudah tidak pakai stick ya cuman kan kita harus ganti askerknya dan di sini kita menggunakan krengkes standarnya saja bosku biar hemat ya ya ini tensionernya sudah kita modifikasi menggunakan karisma ini bosku dan jenernya kita ganti nanti sentriknya juga kita ganti baru ini bloknya kita bikin setelan manual ya bosku seperti apa langkah-langkahnya bosku seperti apa langkah-langkahnya bosku supra empat klebes ini lubang kita sudah mengekalkan dan jenernya besok ada teman ini ini di sini ini 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ternyata tidak cukup bosku rantai ketengnya ini kurang panjang kalau bawaan motor. Jadi perlu kita ganti bosku dan disini sudah kita carikan tadi pakai bekas untuk mengukur dulu untuk ngemal ya. Ini ada yang sudah PNP, disini kita ganti pakai rantai keteng punya Honda Blader ini bosku, ini dengan mata 90 ini ya, kalau bawaan supra ini kan 88, ternyata kurang panjang. Ini kita ganti pakai yang 90 bosku Honda Blader ini setelannya sudah kita bikin manual ya bosku itu, kelihatan bisa gerak berfungsi dengan baik. Ini yang bagian bawah perlu kita modifikasi, tensionernya perlu kita potong karena pempaulinnya kita pakai yang standarnya ya, jadi tidak bisa kita polin ke belakang. Kita potong setengah bosku yang bawah bagian tensionernya, tensionernya yang atas PNP cuman kita modifikasi sedikit, bagian belakang kita tambahin ring. Pertama ini kita coak sedikit atau kita tuner sedikit biar geraknya ini terluasa ya, gerak di tensioner ini bosku. Kalau tidak di tuner ini terlalu mepet, mungkin bisa kalau kita mau sedikit mengurangi tensionernya, cuman disini saya coak di bagian krengkesnya bosku. Supra Astrea, klip 4 ini bosku. Ini kendala kedua kita di pistonnya bosku, pistonnya ternyata kurang panjang bosku, ini kita lemer pakai karisma dan disini pistonnya kurang panjang bosku. Kita coba kita sepilkan, ini di bagian centric, kita ganti pakai onda bladder, yang belum tahu cara mau bikin setelan centricnya pakai manual. Cuman seperti ini bosku, ini kita senai, bau 10 atau 12, lalu yang belakang kita coba buka bosku. Ini kita sekalian bongkar, supaya teman-teman tahu kalau pistonnya itu kurang panjang ya bosku. Ini gear timingnya kita pakai gear timing geser. Ya bos, agak susah ini bos, melepasnya ini bosku. Namanya modifikasi ya bosku, kita masih belajar jadi. Dan saya juga baru pertama ini nyobain supra pakai klip 4 bosku. Dimaklumlah kalau kita banyak kesalahan, banyak kekurangan ya bosku. Namanya juga masih belajar. Di sini, bautnya masih pakai standarnya, tidak kita coba setting-setting. Dan ini ringnya bosku. Ringnya kita ada 2. Oke ya. Bosku. Ini sudah PNP, dan kita cuma tambahin ring. 2 biji ini pakai ring. Apa? Ring pair clap ini bosku. Pair clap Jupiter atau yang lainnya. Ini kan agak tebal ya bosku. Sudah, simple. Dimana begini aja bosku. Ini yang kita kurangin sedikit bosku. Ini kita coba sedikit. Sama ini bosku. Biar si tensioner bisa gerak dengan leluasa. Kita coba buka. Heatnya dulu bosku. Heatnya dulu bosku. Bautnya sudah PNP-an. Nambahnya segini bos. Kurang lebih 2 cm ini ya. 1 cm setengah. Ada. Kita beli headnya ini sudah ada dari sananya. Bosku set. Tapi tidak perlu banyak dirubah. Ini bosku. Ini bagiannya pakai amnium. Eh, kuningan bosku. Ya, bawah sini pakai kuningan. Dan ini yang bagian bawahnya bosku. Tensionernya kita modif juga. Ini tadi kita miling. Ini tensionernya yang bawah netral. Jadi kita potong jadi pendek ya bosku itu. Ya, gimana gini aja. Ini yang depan ini. Kalau pakai head T4 ini bisa dipotong. Bisa enggak ya bosku. Kalau pakai head standar. Kemungkinan ini yang bagian depan harus dipotong. Karena mentok mungkin nyangkut. Berhubung ini. Sudah pakai head PNP-an. Jadi. Sudah. Sudah pas. Tidak perlu dipotong bagian depannya. Cuma kayak gini bosku. Simple. Ini bos. Pistonnya terlalu. Terlalu mendem. Terlalu. Ke bawah ya. Padahal ini sudah stroke up. 2 mili ini bosku. Jadi 57. Makanya tadi kita. Coba lemur pakai yang. Seager. Pakai yang gimana ya. Yang ngedum. Yang datar intinya. Ternyata kurang ya. Jadi besok kita lemur pakai. Wiston film saja ini bosku. Biar. Pas ya. Kita cari. Kompresinya. Biar. Bisa. Agak padat. Kalau kayak gini. Ya bisa ya bosku. Cuma. Pasti. Nanti. Lemur. Montornya. Karena kompresinya kurang ya. Besok kita. Tinggal. Lemur lagi bosku. Ini baru pertama kita masang. Jadi belum tahu kita pakai apa. Ngukurnya ya bosku. Karena tadi. Rengkesnya tidak bisa kita. Buat ngemal. Sama bloknya. Jadi. Susah bosku. Nyari pistonnya. Kalau sudah kayak gini kan. Kita tinggal. Sampai ya. Tinggal nyari. Yang lebih tinggi dari piston. Ini bosku besok. Kita pakai punya film. Atau Jupiter. Atau punya karisma. Sebagainya itulah. Kita coba. Yang penting. Sudah ada ukurannya ya. Sudah ada patokan. Kalau ini karisma kurang. Naik. Kurang tinggi kompresinya bosku. Dan sama rantai keteng. Ini pakai blade. Mata 90 bos. Oke. Kita lanjutkan besok lagi ya bosku. Oh ya ini tadi. Coba koplingnya. Sebenarnya pakai. Per kopling smash ini bosku. Ya. Per kopling smash. Coba kita pasang. Tetap. Tunggu hasilnya ya bosku. Tonton terus videonya. Jangan skip-skip bosku. Oke bosku. Ini. Kita lanjutkan. Yang garapan semalam ini ya bosku. Semalam kan pistonnya terlalu ngedom. Dan disini. Sudah kita ganti ini bosku. Bersama. Udah pakai. Namun dulu lagi. Kameramen ya. Nunggu. 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 Sikit jelasin. Ini. Bohongan ini ya bosku. Yang aslinya. Tiga. Lima. Koma. Sembilan. Lima bosku. Ini bosku. Jadi. Tadi pistonnya. Cuma kita poles. Kita ganti pakai yang. Bahan. Marken BP ya. Ini sebenarnya masuknya di lima empat. Karena di karisma itu. Gak ada ukuran lima empat ya bosku. Adanya lima tiga koma sembilan lima ini. Lima tiga sembilan koma lima. Kalau digulatin di lima empat ini ya bosku. Pistonnya masih kecil. Biar nanti. Kalau sewaktu ngasap. Ini bisa di. Lamer lagi bosku. Dan disini puringnya masih tebal ini ya bos. Puringnya masih tebal. Biar. Karena motor ini buat harian. Rencananya. Jadi. Kalau kita langsung habisin di lima lima. Komah dua lima. Nanti takutnya. Kalau udah ngasap. Harus ganti puring lagi ya bosku. Jadi. Tidak hemat di biayanya ya. Karena motor ini cuman buat harian. Jadi. Kita pakai lima empat saja bosku. Di sini. Clap-clapnya sudah kita pasang. Pair-pairnya juga. Sudah kita pasang. Dan ini overlapnya segini bosku. Ini overlapnya. Seperti ini. Tadi pair-nya ini. Pakai bawaan. Dari head-nya ini ya bosku. Cuman asbianonya. Kita ganti ini bosku. Ini tidak kita pakai. Karena saya ragu dengan. Bahannya. Jadi. Kita ganti pakai yang copotan saja bosku. Oke bosku. Oke bosku. Ada apa. Selanjutnya. Oh ya ini. Kemarin tuh. Gara-garaannya. Setang pistonnya ini. Pakai C70 ini ya bosku. Pakai. Setang pendek. Jadi. Pistonnya ini. Terlalu ke dalam ya bosku. Kurang tinggi lah intinya. Jadi ini sudah kita tinggiin pistonnya. Kita pakai piston pahan. Supra keempat bosku. Kita lanjut. Pemasangan saja ya bosku. Kalau noken-noken ini. Noken asnya masih. Bawaan dari head semua. Pairnya juga. Piano-piano. Emang tadi agak ribet pemasangan di. Apa. Stemplernya ini. Ternyata. Karena kita baru pertama masang. Jadi agak kesusahan ya bosku. Di pemasangannya ini. Sebenarnya. Harus ada yang dirubah. Cuma di sini. Kita paksa. Dan paksa saja PNP. Karena bawaannya itu. Sudah. PNP-annya. Nah ini. Ya. Kita kesusahan. Cuma ini bisa dipasang bosku. Seperti apa hasilnya nanti ya. Coba. Rake dulu bosku. Cuma ini bisa dipasang bosku. And I'll have somewhere else to go. I gave you all I ever had. I'll have somewhere else to go. 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 Di sini. Di sini CC-nya ini ketemu 130 CC ini bosku. Atau 129,9 ini ya. Ini diameter piston 53,95. Diameter clap 17,19 ya bosku. Langkahnya pakai langkah 57 bosku. Stangnya pakai stang pendek ini ya bosku. Pakai C70 ya. Mesinnya di sini basicnya ini supra fit new. Ini bosku. Ini bodinya. Tuh. Mantap. Ini benarnya belum selesai kita perapian bodinya ya. Cuma kita garap mesinnya dulu. Sambil nanti. Ini belum kita carikan tutupnya. Sambil nanti kita tutup atau kita kasih dinamo starter. Kita tanyakan sama onernya dulu nanti. Sambil nanti belum beli intek ini bosku. Jadi kita belum bisa buat tekstnya ya bosku. Oke bosku. Yang mau bertanya-tanya. Silahkan komen saja. Dan jangan lupa di subscribe biar nanti tidak ketinggalan video. Waktu kita cek soundnya. Nanti kita bikinin video cek soundnya ya bosku. Sian terima kasih.